ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita menjawab pertanyaan teman-teman kapan buka plastik sama kenapa antres yang kita pakai itu hijau tetapi tidak jebol-jebol alias tidak tembus sebenarnya banyak cara untuk perbanyak alpukat salah satunya sisip sambung pucuk sambung pucuk itu ada beberapa teknik sambung pucuk, belah, iris separoh dan sungkupnya ada sungkup plastik kayak es dan sungkup plastik tali nah ini kita bahas satu persatu dulu ini membahas tentang sisip jadi sisip, nah jadi dia disisipkan disini ini hanya di kupas sedikit nah setelah usia kurang lebih 3 minggu dia jebol seperti ini keluar daunnya nah ini nah kita perjelas lagi seperti ini keluar daun seperti ini ini untuk teman-teman jangan dibuka dulu nanti nunggu kurang lebih kalau saya mantepnya dibuka itu usia kurang lebih 2 bulan baru kita buka nah kenapa dia tidak muncul tunas tetapi antres ini tetap hijau satu penyebabnya memang dari antresnya itu kurang bagus dua batang bawah kurang sehat nomor tiga atasnya tidak dipotong nah kalau saya ini saya potong ini penyebabnya dan untuk mempercepat ini keluar jadi tunas-tunas yang berada di ketiak daun ini harus kita buang itu kan mesti keluar nah kita buang bawah maupun atasnya seperti ini jadi mungkin untuk prosesnya sisip itu ada di video saya sebelumnya jadi saya tidak membahas atau mempraktekannya karena ini penjelasan juga cukup lama mungkin butuh waktu 12-15 menit satu ini masalah sisip masalah sambung pucuk oke sambung pucuk untuk sambung pucuk ini nah kalau kita menggunakan sungkup seperti ini tali plastik PE02 langsung diikatkan di antresnya dia nanti usia sama itu tiga minggu kita praktekkan hanya selisih menit ini tidak perlu dibuka dia nanti nembus sendiri sama cara bukanya juga usianya kurang lebih 2 bulan baru kita buka nah untuk yang sungkup kebetulan kita sudah dibuka semua untuk yang sungkup kayak-kayak menggunakan plastik es itu bukanya nanti setelah dia keluar daun agak-agak daunnya jadi itu saja jangan langsung kena matahari berbeda ini sama sisip seperti ini ini memang sebelumnya juga ditaruh di matahari full jadi dia lebih tahan untuk adaptasinya lebih bagus ketimbang yang sungkup menggunakan plastik kayak plastik es yang dimasukkan ke ujung-ujung ini ya jadi untuk sambung pucuk kalau bisa menggunakan plastik PE02 saya sarankan seperti ini jadi dia bisa tembus karena ini plastiknya sifatnya tipis elastis mudah ditembus jadi menggunakan seperti ini langsung di tempat panas jadi kita tidak usah repot lagi mengontrol ini taruh di mana mungkin sebelum keluar tunas kita taruh di tempat yang sejuk kemudian dia keluar tunas baru kita taruh di tempat yang sejuk lagi bertahap kemudian taruh yang panas baru dia tumbuh normal jadi ada kelebihan dan masing-masing kalau ini kekurangannya kalau kita salah ikat ininya bisa pot patah nah kalau patah dia tumbuhnya kadang tidak tumbuh lagi jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing nah untuk untuk ini kalau biasanya tidak masih hijau tapi tidak apa bisa jadi disininya keluar nah ini kan kita sudah buangi nah ini calon mau keluar lagi nah ini dibuangi nomor dua kemungkinan memang dari antres antresnya kurang bagus memilihnya tidak ada matunnya batang bawah ya juga pengaruh sehat apa tidaknya di batang bawah jadi batang bawah ini juga menentukan faktor penentuan untuk ini apa selain irisan itu di kondisi batang bawah yang benar-benar sehat antres yang benar-benar bagus sudah ada matunnya setelah itu sebelum itu dipupuk agar lebih fit lagi kondisinya irisan irisan juga penting serta kalau sambung pucuk seperti ini tidak butuh tempat khusus seperti di di ruangan atau di di tempat yang di bawah paranet dan lain sebagainya enggak kalau ini langsung bisa ditaruh di panas jadi pertanyaan kapan buka plastik sudah saya jawab kenapa enggak keluar keluar itu apanya tunasnya penyebabnya yaitu antres sama batang bawah oke nanti setelah ini nah ini juga kadang bisa keluar lagi atau memang tumbuh ini bagus enggak usah nunggu dua bulan kadang kalau pertumbuhannya bagus dia langsung keikat sininya jadi kayak tertekan gitu asal dia daunnya sudah tua silahkan dibuka dibuka nah untuk pemberian pupuk itu bisa menggunakan NPK sedikit-sedikit saja nanti setelah daun ini tua jadi pemupukan itu nanti semisal pot ini kan nanti pemupukannya itu menggunakan NPK sedikit-sedikit saja sampai dia agak besar nanti pemangkasannya nah ini kita lihat yang sudah dipangkas yang sudah jadi ini enggak mau sengaja taruh disini karena memang ada ada nah ini dipangkas di ujungnya mudah mungkin bisa lihat video saya nanti saya juga contohkanlah satu nah ini seperti inilah nah ini semisal kayak gini nanti dipangkas ininya pakai kuku saja kondisi-kondisi batang muda dibuang nanti dia akan keluar beberapa terobusan nah kita sisakan nah ini nah ini masih NPK nah setelah mau dibuahkan kira-kira ini usia sembilan bulanan mau dibuahkan diganti streskan air dulu satu minggu atau lebih jadi stres air disini tidak tidak begitu puasa total kita kasih air sedikit-sedikit hanya kecukupan untuk hidup setelah itu kita siram menggunakan POC atau pupuk terserah pupuk mungkin pupuk kaldu ikan atau pupuk buah atau pupuk pisang itu kan yang atau pupuk telur itu bisa itu nutrisi untuk buah atau kasih kimia kalau kita apa tidak bisa atau tidak sempat membuat POC maka kita bisa menggunakan kimia MKP plus KNO3 yang di tabur MKP dan KNO3 3 banding 3 sendok banding 10 liter untuk semprotnya bisa menggunakan hanya MKP sama 3 sendok liter 10 eh 3 sendok makan plus 10 liter air untuk nyemprot jadi satu tank itu isinya 3 sendok lebih sedikit lah 3 sendok bisa enggak apa-apa nanti dia keluar bunga itu kira-kira rutinitas itu hampir 2 bulan dia keluar bunga ini sisa-sisa kemarin karena ini memang kita ada lagi-lagi repot tempatnya ini keluar-keluar bunga seperti ini nanti ini kita tunjukkan yang sudah mulai keluar bunga ini nah ini nah ini nah keluar bunga sayang ini bunganya jelek karena tidak ditaruh di tempat matahari karena memang tempatnya ini juga sudah rontok karena kunci matahari juga kunci ini lainnya sudah rontok sebagian karena ini ditaruh nah ini langsung jadi dia tidak kena matahari full hanya kena matahari itu pagi nah ini sudah muncul lagi buahnya nah ini dan calon-calon lagi seperti ini nah ini insyaallah banyak cuman memang tempat kita lagi sedang ada atau tidak memungkinkan untuk jemur ini ya cuman kita mau tunjukkan bentuknya alpuka di pot dalam waktu usia 9 bulan kayak gini dan pemupukannya alhamdulillah itu buah mungkin kalau kita perbesar medianya matahari cukup insyaallah jadi oke untuk pemangkasan sudah untuk pembuahan sudah untuk antres itu sudah ya kalau mungkin ada yang kelewat bisa komen lagi di bawahnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati